Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum Video kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang I'm proud of Indonesia Aku bangga dengan Indonesia Nah ini adalah materi pada buku When English Rings About Untuk siswa kelas 7 SMP Dimana materi ini adalah materi Chapter 7, part pertama So, murid ibu yang terpelajar Are you ready to study? Let's get started Alright murid-murid ibu silahkan buka buku halaman 149 Chapter 7 Dimana pembahasannya adalah I'm proud of Indonesia Saya bangga dengan Indonesia Nah murid ibu capain pembelajarannya adalah We will learn to describe people People, animals and things In order to make them stand out To show my pride of them To promote them And to criticize them Nah apa maknanya? Kita akan belajar Mendeskripsikan orang, binatang-binatang dan benda-benda Untuk membuat mereka menonjol Menunjukkan kebanggaan mereka Untuk mempromosikannya Dan untuk mengkritisisnya Nah dem ini apa? Mengajukan orang, animals, dan things Oke murid ibu Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya Halaman 150 Observing and asking questions Mengamati dan bertanya We will play the rules of the speakers in the conversation about Edo's notebook Kita akan bermain peran sebagai penutur-penutur di dalam percakapan Tentang catatan dari Edo Hira what we will do Berikut apa yang akan kita lakukan We will work in groups Kita akan bekerja dengan kelompok First We will carefully listen to and repeat the conversation after the teacher's sentence by sentence Second In our group In our group We will play the rules of the speakers in the conversation Pertama Kita akan mendengarkan dengan hati-hati Dan mengulang percakapan setelah guru kita Kalimat demi kalimat Kedua Di dalam kelompok Kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan We will say the sentences loudly, clearly, and correctly If we have any problems We will go to our teacher for help Kita akan mengatakan kalimat-kalimat dengan lantang jelas dan dengan tepat Jika ada masalah Kita akan menemui guru kita untuk minta bantuan Oke itu perintahnya Jadi intinya adalah Ibu tandanya disini Tidak ada di atas meja saya Tapi Tidak ada disana sekarang What does it look like? Seperti apa bentuknya? It thick It has a blue hard cover Itu tebal Dan itu memiliki cover yang keras berwarna biru Cover itu kulitnya atau sampulnya yang keras Does it have a pink ribbon separator? This one Apakah buku tersebut It mengacu ke buku Bu garis ya Apakah buku memiliki Pemisah Nah ini artinya adalah A pink ribbon separator Itu seperti apa? Ibu kasih gambaran Oke kira-kira seperti ini ya Nah kalau buku Biasanya ada pita Untuk memisahkan Nah itu namanya Ribbon separator Tapi warna ribonnya adalah Berwarna pink Kalau ini warnanya kuning Atau yellow Jadi ingat bahwa Ribbon separator Apa? Pemisah ya Ini This one Yang ini Oke kita lanjut Percakapannya No The ribbon is white There is a sticker on the cover It's shiny white round With a picture of an orang hutan Tidak Pitanya berwarna putih Ada sticker Sebuah sticker On the cover Di atas covernya Atau penutupnya Atau kulitnya Dia Siny Artinya It ini mengacu ke ribbon tadi ya Oke Ribbonnya Berkilau Putih Round With a picture On an orang hutan Nah Bundar Dengan gambar Ada Gambar orang hutan Nah Jadi seperti apa sih Ribbon yang round Kita cari contoh ya Alright Kira-kira bisa seperti ini ya Nah Ini Tapi ini Tidak ribbon Jadi kalau roundnya bisa seperti ini Terus ada gambar orang hutan Kemudian ada ribbonnya Atau pitanya Nah kira-kira seperti itu ya Oke Kita lanjut It must be the one over there It must be the one over there On the teacher's desk Itu Mungkin Satu-satunya Yang di sebelah sana Di atas meja guru Nah It mengacu kepada ribbon tadi ya Yes You're right Thank you Ya Kamu benar Terima kasih Oke Ini percakapan pertama Conversation pertama Halaman 150 Sekarang kita masuk ke percakapan kedua Alright Ini percakapan kedua Observing and asking question Mengamati dan bertanya We will play the rules of the speaker In the conversation about Lina's house Kita akan bermain peran Sebagai penutur Di dalam percakapan Tentang rumah Lina Jadi sekarang kita bahas tentang rumah Lina Oke Rumahnya si Lina Gitu ya Here are what we will do We will work in groups First We will carefully listen to And repeat the conversation After the teacher's sentence by sentence Second In our group We will play the rules of the speakers In the conversation Berikut apa yang akan kita lakukan Kita akan bekerja dengan kelompok Pertama Kita akan mendengarkan dengan hati-hati Mengulang percakapan setelah guru Kalimat demi kalimat Kedua Di dalam kelompok Kita akan bermain peran sebagai penutur Di dalam percakapan We will say the sentences La'lea, klele, and correctly Kita akan menyebutkan kalimat-kalimat Dengan lantang jelas dan dengan tepat Oke Ini percakapannya Oke Here we go Is it easy to find your house? Apakah mudah menemukan rumahmu? I think it is I think it is I live in a new housing complex So all the houses look the same They all have a blue roof And no fence They are all white and grey There is a tree in front of every house But we have two trees One of them is a star fruit tree Oke Sekarang ibu terjemahkan ya Saya pikir iya Mudah Itu ya Jawabannya apakah mudah Berarti saya pikir iya mudah Saya tinggal di sebuah Kompleks perumahan yang baru Jadi semua rumah-rumahnya terlihat sama Oke Ini ada yang salah Disini harusnya ada Y ya Jadi kamu bisa tambahkan Y disini nanti Oke They all Bukan Oh sorry sorry Ibu yang salah The all ini maksudnya I'm sorry sorry The all ini mengacu ke rumah-rumah Semua rumah ya Oke Houses tadi ya Semuanya memiliki Atap berwarna biru Dan tidak ada pagar Mereka semua berwarna putih dan abu-abu Ada sebuah pohon di depannya Di setiap rumah Tetapi kami memiliki dua pohon Satu di antara pohon itu adalah pohon A star fruit tree Itu artinya pohon belimbing Buah belimbing ya Is it near the small bridge On jalan teratai Apakah itu dekat dengan jembatan kecil Pada jalan teratai Jadi It ini mengacu kepada rumahnya tadi Nah ibu gambar Ya Yes My house Has a handy carve From tanah turaja Hanging on the front door It is a triangle With beautiful carving Oke Ya rumah saya memiliki kerajinan tangan Dari tanah turaja Yang tergantung di Di pintu Ya Front door artinya tergantung di pintu depan Itu adalah segitiga dengan Ukiran yang indah Nah it ini mengacu kepada Handicard Yang berasal dari tanah turaja Oke Ini sebaiknya di garis Supaya tampak ya Oh sorry sorry It ya Hanya it saja Lanjut Oke But when the door is open We can't see it from the street Can we? Tapi ketika pintunya Terbuka Ini ada yang salah Disini Kita tidak bisa melihatnya Dari jalan Iya kan? Oke Kita lanjut Ini namanya Take question ya Bertanyaannya di belakang Iya kan? Kan? Nah gitu ya Bisa jadi Dan karena pertanyaan Dia boleh Dengan Negative can Maka bertanyaannya Positive can Di belakang Nanti ibu ajarkan Ini bertanyaan Namanya Take question Nah ingatkan Ibu akan menjelaskan Take question Mungkin di video-video lain Nah bukan kali ini ya Namanya adalah Take question Bertanya di belakang ya Oke You are right Kamu benar Oke In front of my house There is also a big stone Some children Even sit and play there Oke Kamu benar Baiklah Di depan rumah saya Ada juga Sebuah batu besar Beberapa anak-anak Sering duduk Dan bermain di sana Nah Oke I'm sure We will find it Baiklah Saya yakin Kami akan menemukannya Nya Menemukan Rum Rumah Rumah siapa tadi Perhatikan Rumah si Lina Lina's house Nah jadi Cerita ini adalah Seperti memberikan Petunjuk Arah Dimana Keberadaan Rumah dari Si Lina Oke Ibu terjemah aja dulu Nanti kita bahas latihannya ya Lanjut 152 We will play the rules of the speakers In the conversation about a pair of shoes Nah Kita akan bermain peran Sebagai penutur Di dalam percakapan tentang sepasang sepatu Nah Ini dia Hira what we will do Berikut apa yang akan kita lakukan We will work in groups First We will carefully listen to and repeat the conversation after the teacher Sentent by sentence Second In our group We will play the rules of the speakers in the conversation Berikut apa yang kita lakukan Kita akan bekerja dengan kelompok Pertama Kita akan mendengarkan dengan hati-hati Mengulang percakapan setelah guru kalimat demi kalimat Kedua Di dalam kelompok Kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan We will say the sentences loudly, clearly, and correctly Kita akan menyebutkan kalimat dengan lantang jelas dan dengan tepat Oke Ibu ulang-ulang baca ini supaya kamu ingat terjemahannya Kita lanjut percakapannya I went to market In the big suit shop Near the barber shop I show many beautiful suits I'm sure you like them Saya pergi ke market Atau pasar Di dalam toko sepatu yang besar Dekat toko potong rambut Barbershop itu tempat kita potong rambut Atau boleh disebut Dekat orang cukur rambut Nah gitu Saya melihat banyak sepatu cantik Saya yakin kamu menyukainya Oke Really? In fact, I need plastic shoes in this rainy season Benarkah? Oke Pada kenyataannya atau sebenarnya Saya butuh sepatu plastik pada musim hujan Jadi, rainy season artinya adalah musim hujan Nah, murid ibu Ini boleh diterjemahkan juga dengan sebenarnya Atau pada kenyataannya In fact ya Lanjut These are beautiful plastic shoes there Oh, sorry There are beautiful plastic shoes there Different colors Some have holes And some have flowers in the front Some are plain with nothing on them Oke Ada Sepatu plastik yang cantik di sana Warnanya berbeda-beda Beberapa memiliki lubang-lubang Dan beberapa memiliki bunga di depannya Beberapa polos Tanpa ada apa-apa di atasnya Nah, kita bayang ya Sepatu yang ada lubang Ada flower bunga-bunga Dan sepatu yang polos Oke I need shoes with a strap and open in the front like sandals It's always hot here and my toes need ear to breathe Oke Saya ingin sepatu atau butuh sepatu dengan tali Dan terbuka di depannya seperti sandal Di sini selalu panas Oh, sorry Maksudnya Yes Di sini selalu panas Dan Kaki saya butuh air Butuh udara untuk bernafas Ya Nah Oh, sorry Toos ya Jari-jari saya butuh udara untuk bernafas Oke Bersalah ibu menterjemahkan I agree I saw many sandals with a trap too They have low heels And they look comfortable Saya setuju Saya melihat banyak sandal Dengan tali juga Mereka memiliki heel yang rendah Dan mereka terlihat nyaman Nah Oke Low heel itu bisa diterjemahkan juga dengan hak yang rendah Kira-kira seperti ini deh Nah Kalau dibayangkan haknya rendah Ada talinya Sandal dengan ada talinya Mungkin ya Dan ini nyaman Comfortable Great I'll go there tomorrow Thanks Baik Saya kesana besok Terima kasih Kalau contoh tadi Tidak plastik ya Tapi dia yang maunya yang Ada plastiknya Katanya Plastic shoes Ibu tadi contoh gambar menunjukkan Seperti apa yang low heels gitu ya Alright So 152 sudah Kita masuk ke 153 We will play the rules of the speakers in conversation about a t-shirt Kita akan bermain peran dari percakapan Bermain peran di dalam percakapan tentang sebuah t-shirt Oke Ibu tandai T-shirt itu adalah kaos ya Baju kaos Here are what we will do We will work in groups First we will carefully listen to and repeat the conversation after the teacher's sentence by sentence Second in our group We will play the rules of the speakers in the conversation Berikut apa yang kita lakukan Kita akan bekerja di kelompok Pertama Kita akan dengarkan dengan hati-hati Dan mengulang percakapan Setelah guru Kalimat demi kalimat Kedua Di dalam kelompok Kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan Oke We will say the sentences loudly, clearly, and correctly Kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat Ini dia T-shirt ya Ingat baju kaos yang akan kita bahas sekarang percakapannya I will leave for Bali tomorrow What souvenir do you want me to buy? You Saya akan pergi ke Bali besok Souvenir apa yang kamu inginkan? Atau bisa juga diterjemahkan seperti ini Kamu mau saya beli souvenir apa untuk kamu? Nah gitu Wow, thanks That's very mindful of you What if you buy me a t-shirt? Oh, terima kasih Kamu sangat perhatian Bagaimana jika kamu membelikan saya t-shirt? Atau blues Ya What kind of t-shirt? Apa jenis Blues yang Apa jenis bluesnya? Gitu ya I want a white t-shirt with short slabs I like a sporty and casual one Saya ingin blues yang berwarna putih dengan lengan yang pendek Saya suka yang sporty dan casual Gitu Casual itu Ya, casual ya Dalam bahasa Indonesia juga casual sekarang Ya, terakhir lihat Biasa dan gaul gitu Sporty and casual Alright Do you want a plain one? Baiklah Apakah kamu ingin yang polos? No Not a plain one I want one with a picture A small one In the front It should be a picture of anything about Bali Sure Tidak Tidak yang polos Saya ingin sesuatu yang ada gambarnya Atau yang kecil gambarnya di depannya Itu seharusnya bisa jadi gambar sesuatu yang berkaitan dengan Bali Baiklah Oke Nah Sudah 4 percakapan Sekarang kita masuk ke halaman 154 Dari percakapan yang 4 itu Kita akan mengerjakan latihan yang ini Murid ibu Oke Bagaimana? Sebelum kita masuk ke latihan ini Sebaiknya kita baca dulu perintah Collecting information Mengumpulkan informasi We will complete the description of Edo's notebook Lina's house The shoes in the big shoe shop And the t-shirt Mr. Ghani wants Mr. Hidayah to buy him Kita akan melengkapi deskripsi dari catatan Edo Rumah Lina Sepatu yang ada di toko besar Atau toko sepatu besar Dan baju kaos Mr. Ghani inginkan dari Mr. Hidayah Mr. Ghani ingin Mr. Hidayah membelikannya untuknya Lanjut Here are what we will do We will work in groups First, we will study the example carefully We will copy and handwrite it in our notebooks Second, we will discuss to fill in the blank spaces With the right words from the conversations Third, every one of us will handwrite the complete description In a piece of paper Finally, in each group We will read all the description to each other orally Berikut apa yang akan kita lakukan Kita akan bekerja dengan kelompok Pertama, kita akan belajar contoh dengan hati-hati Kita akan menyalin dan tulis tangannya Di dalam buku catatan Kita Kemudian, kita akan mendiskusikan untuk mengisi Space atau ruang yang kosong Atau garis yang kosong dengan kata yang tepat Dari percakapan Ketiga, masing-masing kita akan menulis Menulis tangan Untuk melengkapi deskripsi di dalam selembar kertas Terakhir, masing-masing group akan membaca semua deskripsi to each other Untuk masing-masingnya secara oral atau secara langsung We will use a dictionary We will spell the words and use the punctuation marks correctly We will also say the sentences likely, clearly and correctly If we have any problems We will go to our teacher for help Kita akan menggunakan sebuah kamus Kita akan mengejak kata-kata dan menggunakan tanda baca dengan tepat Kita juga akan menyebutkan kalimat dengan lantang, dengan jelas dan dengan tepat Jika kita memiliki masalah Kita bisa mengunjungi guru untuk minta bantuan Alright, now we come to the exercise number one Edo's notebook is blah 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 With blah 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 It has blah 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 There is blah 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 on the cover It is blah 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 with blah 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 So blah 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 means blank Blank should be answer Harus di jawab Nah, cara menjawabnya tentu kita mengacu kepada percakapan tadi Yaitu percakapan tentang Nah, ini Tentang Edo's notebook Alright So, because it is the example Sudah ada jawabannya For example Edo's notebook is sick Jadatan Edo Tebal With a blue hard cover Dengan cover yang Keras berwarna biru It has a white ribbon separator Ini atau catatannya memiliki Pembatas atau pita pembatas berwarna putih There is a sticker on the cover Ada sticker di atas covernya Atau kulit luarnya Atau sampulnya It is shiny, white, and round With a picture of an orangutan Nah, ini berkilau Jadi ini itu adalah catatan tadi ya Notebook Berkilau putih dan bundar Dengan ada gambar orangutan di atasnya Atau ada gambar orangutan Now, we come to number two Lina's house is in Nah, di mana Lina's house? Kita harus masuk lagi ke percakapan sebelumnya Alright, kita temukan jawabannya Lina's house is in Ini dia Is in a new housing complex Nah, ini jawabannya Disalin Kemudian The roof Titik-titik Blue Kita lihat Roofnya berwarna Biru Benar So, jawabannya adalah Disini Is Ditulis Is Wait a minute Oke Ditulis disini Is Alright It has no Bla-bla Atau titik-titik Oke So, tidak punya apa? Ini tidak punya Kita lihat kesini Apa yang tidak punya? Oke Fans Pagar Maka jawabannya disini adalah Fans Tidak punya pagar It is Titik-titik And titik-titik Kira-kira apa penjelasan setelah itu? Oke Berarti pagarnya berwarna Putih Dan gray Karena it ini It ini Mengacu ke fans Jadi jawabannya disini adalah White And Gray Bagarnya putih dan Berwarna Abu-abu There are Two trees Ada Dua pohon Dimana Keberapaan pohonnya Masuk lagi ke sini Oke There is Two trees Nah Beradanya dimana? In front of House Every house Jadi dirumahnya juga Maka jawaban disini There are two trees In front Of His house Rumahnya Di depan Rumahnya Oke Kita kecilkan tulisannya Tidak bisa Oh sorry In front of His house Oke Oke lanjut One of them Salah satu darinya Ini berkaitan dengan Tree study Kita lihat One of them Is a star fruit tree Nah ini dia So Jawaban disini Adalah A star Fruit Tree Oke It is Near Ini berada Di dekat Di dekat apa? Kita cari jawabannya Nah Near The small Bridge On jalan Teratai Nah This is The answer Kita bisa Ambil jawabannya Dan pindahkan Kesini It is Near the small Bridge On jalan Teratai Oke Now There Titik-titik From tanah Toraja Hanging Nah Kita kembali lagi Ke cerita Hmm Ini ada ceritanya There Have a Handicraft from tanah Toraja Hanging on The front door Berarti jawabannya Handicraft So There is A handicraft from tanah Toraja Hanging On the front door Nah Disini jawabannya On Oke So lanjut It Titik-titik With Nah Kembali ke Percakapan This is It is a triangle With a beautiful Carving So jawabannya Triangle Sorry A triangle Tarik kesini It is a triangle With Nah Temukan With a beautiful Carving Tarik kesini Oke Lanjut There is a big stone Dimana keberadaan stone nya Kita kembali disini Ha ini In front of my house There is also a big stone Berarti keberadaan nya In front of His house So there is a big stone In front of The His house Some children Oven Tit-tit-tit And tit-tit-tit There Some children Oven Sit And Play There Sering Bermain Dan Juga Oh sorry Duduk dan bermain disana So Sit And Play Oh Oke So that's it The answer number two Oke Number three Berarti percakapan number three The big The big How Shoe Shop Near Nah Ini dia The big Shoe shop Near The barber shop Ini jawaban Nomor Satu Yang ini ya Berikutnya Sell Different Models Of Menjual Bermacam-macam Model Dari Dari Apa Kita lihat Lagi Oke Plastic Shoe Plastic There are A beautiful Plastic Shoe Different Color Berarti Jawabannya Adalah Plastic Shoes Nah This is the answer Kita copy Dan pindahkan ke sini Oke Plastic Shoe Oke Then there are Different Kita temukan jawabannya Apa yang berbeda Different Color Nah This is the answer Colors Kita pindahkan ke sini Different Colors Atau Supaya jelas Ke segini Oke Of Shoes Some shoes Have Kembali lagi ke sini Have apa Some shoes have Holes Oke And Jawabannya di sini Whole Some shoes have Whole Some shoes Bla 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 Flowers Kita temukan lagi Some shoes Flower Ini ada flower Berarti Jawabannya adalah Half Flower In front of And some shoes Are planned Some shoes Are planned Nah So Di sini jawabannya Some shoes have Holes Dan some shoes have Di sini jawabannya Have Kemudian yang di sini Jawabannya Some shoes Apa tadi Some shoes are Some shoes are Planned There are also shoes With Kita temukan lagi There are also shoes With Trap Nah ini jawabannya Trap Taruh di sini Trap And open And open Kembali lagi And open In front of And open And open In front of Like sandal They They Low heels They Kembali lagi Di sini They have Jawabannya They have Low heels They have Jawabannya Have And They Comfortable And They Look So The answer Is Look Tuliskan Look Di sini Nah Gitu Oke Now we come to Number Four Talking about T-shirt Ini percakapannya Untuk membantu Jawab ini Mr. Gunny Wants A Apa yang diinginkan Mr. Gunny A T-shirt Yes Tapi jenisnya adalah A white T-shirt Maka jawabannya A White T-shirt Oke Garisnya harus semua ya White T-shirt Letakkan A white T-shirt Di sini A white T-shirtnya udah ada Jadi white aja Kemudian Titik-titik Short Slaves Slaves With Short Slaves Nah Maka Pilihan jawabannya Di sini Ditulis With It is A Kita cari It is Sporty And casual One Maka jawaban di sini Sporty And Casual One Salinkan He wants One with He wants One with A picture A small picture Cocoknya ya A small Picture Kita bisa tulis A small A small A small picture About Bali In In mana In front of Jadi dia mau ada gambar Kecil Di depannya Terkait dengan Bali In About Bali Tentang Bali Di depan Kaos tersebut Okay So the answer is In Front In the front Can we see? In the front Okay So This is the end Of The Exercise Page 154 Pada buku When English Ringsable Sampai jumpa pada For the next video Semoga bermanfaat See you Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih.